Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan Waalaikumsalam Pada teman-teman yang sudah bergabung Pada kuliah karya tulis ilmiah Pada sore hari ini Mari kita perbanyak Rasa syukur kita kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita banyak Kedikmatan, kesehatan Waktu Dan berbagai rezeki lainnya Dan salam pada bagian dari Rasulullah Semoga kalau kita menjadi umatnya Yang mendapatkan seksakat Dengan mencari umat kita Baik pada pertemuan Hari ini Kita akan membahas mengenai Teknik penelurusuran Referensi Kemudian manajemen referensi Saya akan Mulai mempresentasikan Dan untuk Absensi di sini Saya sudah cek tadi Berarti satu orang yang tidak hadir ya Mbak Ambalia Maaf ya Ada suara dari luar Ambalia Yang terlihat di layar kalian Yang terlihat di layar kalian Apa ya Pertemuan 4 Pertemuan 4 Jadi pada pertemuan Itu juga termasuk referensi Ada pun yang akan kita bahas ya Dan capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah Secara umum Tujuan dari topik ini Untuk menjelaskan Cara menelusuri referensi Dalam penyusunan KTI Secara khusus Topik hari ini Menjelaskan tentang Cara penelusuran referensi Jurnal elektronik Dan cara penelusuran referensi Elektronik Selain dari jurnal Lalu Apa sih yang dimaksud dengan Jurnal elektronik Jurnal elektronik Atau elektronik jurnal Atau e-jurnal Adalah representasi elektronik Sederhana dari sebuah jurnal Jurnal elektronik ini Sebenarnya meniru Jurnal versi cetak Kadang-kadang Menyertakan informasi tambahan Sebagai grafik interaktif Atau tautan eksternal Namun Beberapa jurnal elektronik Bahkan tidak ada Jurnal cetaknya Makanya disebut Jurnal elektronik ini Lahir secara digital Sebagai perkembangan Saat ini ya Nah kalau dulu itu Jurnal-jurnal Lebih sering dalam bentuk cetak Makanya banyak kita temukan Di perpustakaan Tapi biasanya sekarang Jurnal elektronik Jurnal ini Lebih banyak dalam bentuk elektronik Dan setiap jurnal Yang dapat kita Temui di internet Bisa disebut dengan Jurnal elektronik Atau e-jurnal Jurnal elektronik ini Banyak sekali ya Jenis-jenisnya Di Indonesia sendiri Pemeringkatan Jurnal itu Ada Melalui namanya Sinta Sinta Itu kepanjangannya adalah Bentar ya Sinta 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 Ini merupakan Database Dari publikasi Penelitian Peneliti Indonesia Nah jadi Kalau Gitu Merupakan Database Nah Database Jurnal-jurnal Dan di Sinta ini Jurnal-jurnal itu Ada peringkatnya Jadi Jurnal di Indonesia Jurnal nasional Itu ada dua jenis Ada yang Terakreditasi Sinta Dan ada yang Belum terakreditasi Artinya Belum masuk ke Pemeringkatan Sinta Sinta itu ada Sinta 1 Sampai Sinta 6 Yang paling rendah Di Prodi kita sendiri ya Di Prodi Pendidikan Kimia Kita punya Jurnal Jurnal elektronik Itu namanya adalah Journal of Educational Chemistry Atau GEC Dan di Sinta itu Terakreditasi Namanya Terakreditasi Sinta 3 Di Prodi Kimia juga ada Wally Songo Journal of Chemistry Itu juga Terakreditasi Sinta 3 Nah Di Prodi-prodi lain Juga ada ya Dan saat ini Juga ada yang Lagi proses Untuk Terakreditasi Sinta Semakin tinggi Tingkatan Sintanya Maka Untuk masuk Ke Jurnal tersebut Maka Semakin Tinggi Apa ya Semakin sulit Proses Review-nya Jadi Kenapa sih Sebuah jurnal Terakreditasi Sinta 1 Misalnya Karena Penelitian Beberapa Indikator Mulai dari Yang Mengunjungi Websitenya Banyak atau Tidak Bagaimana Pengaruhnya K-indeksnya Terhadap Penelitian-penelitian Yang ada Kemudian Kualitasnya Kualitas tulisan Dan Kualitas dari Webnya Sendiri Banyak sekali Yang Faktor yang Pengaruhi Orang-orang Juga Peneliti-peneliti Itu aktri Biasanya Untuk masuk Artikelnya Ke Jurnal Sinta 1 Atau Sinta 2 Kita Di Sinta Jurnal kita Di Sinta 3 Itu sebenarnya Sudah cukup Baik Karena Posisinya Nomor 3 Karena Beberapa Kampus Jurnalnya Masih Berada Di Sinta 5 Atau Sinta 4 Jadi Kita Cukup bersyukur Prodi Kita Punya Jurnal Elektronik Yang Terakreditasi Sinta 3 Akreditasi Jurnal Itu Banyak Sekali Pemeringkatan Jurnal Itu Banyak Sekali Jenisnya Mulai Dari Sinta Kemudian Ada Pemeringkatan Berdasarkan Moraref Banyak Banyak Pokoknya Tapi Yang Kalau Di Indonesia Yang paling Utama Itu Adalah Terakreditasi Sinta Atau Misalnya Ada Jurnal Terakreditasi Sinta 1 Yang Sudah Terakreditasi Atau Bereputasi Skobus Itu Bisa Juga Kalau Sudah Bereputasi Tingkat Skobus Artinya Sudah Diakui Secara Internasional Bukan Lagi Secara Nasional Kita Lanjut Apa Keuntungan E-Jurnal Ada Beberapa E-Jurnal Ini Lebih Mudah Diterbitkan Dan Didistribusikan Karena Kita Memerlukan Proses Cetak Kemudian Penggunanya Dapat Mengakses Secara Elektronik Kemudian Dan Beberapa Manfaat Lain Bisa Dibaca Ini Hanya Pengantar Sajanya Sebelum Kita Mempelajari Bagaimana Mencari Referensi Sekarang Kita Mau Tahu Cara Mengakses Jurnal Elektronik Tersediaan Akses Jurnal Elektronik Sudah Banyak Difasilitasi Oleh Kemerintek Tiki Perbutakan Nasional Atau Organisasi Lain Dari Kampus Untuk Dapat Menggunakan Akses E-resource Yang Dilangkan Oleh Kemerintek Tiki Ada Dua Cara Yaitu Dari Kampus Atau Dari Lembaga Pendidik Dengan Jaringan Internet Yang Memiliki IP Address Statis Sehingga Akses Dapat Dapat Tanpa Memasukkan Nama Pengguna Dan Kata Sandi Bisa Dari Jaringan Internet Dengan Menggunakan username Dan Password Yang Telah Disediakan Kampus Teknik Nah Ini Perlu Instalasi Ini IP Address Kalau Misalnya IP Address Sudah Sama Yang Seperti Yang Ditetapkan Oleh Kampus Teknik Maka Kita Dapat Mendownload Namun Terkadang Ini Agak Susah Dilakukan Ini Perlu Koordinasi Juga Dengan Pengelola Di Library Atau Perpustakaan Digital Di Winwali Songo Harusnya Memang Dari Perpustakaan Winwali Songo Kasih Pelatihan Kemahasiswa Bagaimana Cara Mendownload Jurnal Yang Sudah Dilanggan Oleh Winwali Songo Jadi Kampus Kita Sendiri Sebenarnya Melanggan Beberapa Penyedia E-resource Misalnya Dari Cambridge Atau Dari Eps Pohos Dan Lain-lain Tapi Memang Sosialisasinya Itu Yang Masih Kurang Seperti Itu Nah Agar Kita Efisien Dalam Melakukan Gimana Bu Slide-nya Tidak Berubah Slide-nya Tidak Berubah Slide-nya Tidak Berubah Dari Tadi Gih Gih Masih Di Iya Masih Di Awal Udah Slide Ke-6 Bentar Ya Terima kasih. Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut ya. Lalu bagaimana cara yang efisien agar kita dapat menelusuri e-resource ini? Yang pertama adalah sebelum kita mencari, kita tentukan dulu topik yang akan kita telusuri ya. Nah, menentukan kata kunci dari yang kita telusuri itu dengan cara pilih satu sampai tiga kata yang paling wakili topik. Jangan mencari banyak kata secara bersamaan. Jangan pilih kata sambung, kata kunci umumnya adalah kata benda. Gunakan beberapa alternatif kata misalnya sinonim dari yang topik yang kita cari. Nah, semakin ini ya, sedikit kata kunci yang kita cari, itu semakin banyak jenis referensi yang akan kita dapat. Tapi kalau misalnya kita spesifik kepada satu, biasanya akan sedikit yang kita dapat. Nah, setelah kita menentukan topik yang kita cari, kita tentukan penelusuran misalnya pilih di antara rentang waktu 5 sampai 10 tahun terakhir. Kemudian jenisnya, bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian mau format dokumennya Word, PDF, dan lain-lain. Ini penelusuran secara umum ya. Kemudian setelah ada tampilan hasil, pilih artikel yang relevan. Selanjutnya, simpan dalam portal yang dinamai atau lokasi yang mudah diingat. Kemudian gunakan reference manager untuk mengelola referensi. Nah, nanti kita mau bahas, mau belajar bagaimana mengelola referensi dengan menggunakan reference manager. Nanti yang akan kita gunakan adalah Mendeley ya. Tadi kan sudah saya suruh untuk install ya Mendeley-nya. Nah, ini adalah akses ya dari e-journal Cambridge Tech Diki. Ini adalah akses yang diberikan untuk winwalisongo. Jadi, usernya winwalisongo dengan password library underscore 19. Nah, biasanya ini aksesnya itu dari kampus ya dengan IP kampus. Saya belum pernah tahu apakah winwalisongo dari PT IPD itu memberikan kita akses, kalau misalnya kita nggak di luar win, tapi kita bisa akses dengan IP. Itu kan bisa disetting ya, ada yang tahu nggak? Bisa disetting ya. Jadi, IP dari win itu bisa disetting di laptop kita. Jadi, kita bisa diakses di mana aja dengan menggunakan IP tersebut. Tapi, saya belum pernah tahu nih tentang bagaimana cara agar kita bisa mengakses ini di luar win. Nah, kalau misalnya kita di win dengan IP kampus itu bisa. Nah, yang pertama ini bisa kita dapatkan ya referensi itu dari... Nah, ini dari DOAJ. DOAJ itu kepanjangannya adalah Directory of Open Access Journal. The Directory of Open Access Journal. Jadi, ini adalah jurnal-jurnal yang open access. Jadi, tidak perlu membayar. Nah, kita bisa cari itu di alamatnya adalah https.org. Ketika kita klik, nanti muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita kalau mau cari, harus kita pilih ya. Yang mau kita cari itu nama jurnal atau artikel. Nah, ini yang saya jelasin kemarin. Perhatikan perbedaan antara jurnal dan artikel. Nah, disinilah secara internasional ya, jurnal itu adalah nama dari kumpulan-kumpulan artikel. Nama jurnal. Dan artikel ini adalah isi dari jurnal. Nah, kita tentukan kita mau cari artikel atau mau cari jurnalnya. Nah, setelah itu kita masukkan kata kunci. Kita akan menemukan nanti banyak referensi-referensi yang open access. Kita coba ya. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan. Kelihatan ini. Kelihatan ini. Pertama, misalnya kita mau cari jurnal. Apa nama jurnalnya? Misalnya jurnal pendidikan kimia ya. Tapi biasanya nama jurnal. Ini berhenti, ini ya, record-nya. Kita jurnal lagi. Nah, di Science Direct ini biasanya kalau kita ketemu artikel, kemudian suatu artikel itu ada referensinya, bisa di-download semua. Nah, misalnya kita mau cari tentang green chemistry. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ada beberapa jenis ya. Ada review artikel, ada research artikel, encyclopedia, book chapter, conference abstract. Ini banyak sekali. Misalnya kita pilih research artikel ya. Kemudian mau jadi jurnal mana, bisa juga. Kita klik chemistry, lebih spesifik. Klik, kemudian. Setelah kita klik satu ya. View PDF. Nah, ini adalah artikelnya. Nah, ini termasuk open access ya. Bisa di-access. Kita download. Nah, itu juga langsung ke-download. Nah, itu dari Science Direct ya. Sekarang kita coba yang lain. Nanti kalian coba-coba sendiri terus ke-emu sih pasti itu. Sekarang ada, ya ini yang paling gampang dari Google Schooler ya. Google Schooler. Atau Google Cendikia. Misalnya mau cari tentang apa? Tentang Atau kalian pengen dicari tentang apa? Tau tentang apa nih? Cari tentang apa? Media pembelajaran. Literasi sains. Ethno sains. Ethno sains. Ethno sains ya. Ini masih pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kita cari. Yaudah ini biasa aja sih download seperti biasanya. Cuma di sini kalian tuh bisa kasih tahun gitu. Supaya pada lusurannya itu waktunya bisa di setting ya. Saya kadang-kadang ya misalnya saya ikut, saya lagi fokus nih ke satu bidang misalnya ya. Saya lagi fokus di bidang ethno sains. Maka di sini setiap ada artikel baru ya yang di Google Schooler tentang ethno sains. Saya buat ini, klik buat lansiran. Nah, jadi setiap ada artikel ya dengan kata di dalam artikel itu atau judulnya berkaitan dengan ethno sains itu saya buat lansiran seperti ini. Nanti setiap ada artikel terbaru tentang itu akan masuk ke email saya. Jadi saya tahu nih, oh ada artikel baru. Nah, ini adalah beberapa peneliti yang saya ikuti. Jadi setiap ada artikel misalnya yang diterbitkan oleh peneliti ini atau ada artikel yang mensitasi peneliti ini tuh masuk ke email saya. Jadi sebenarnya agak menuh-menuhin sih ya. Tapi saya jadi tahu tuh ada perkembangan terbaru apa dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan yang saya tertarik tadi. Nah, ini bisa kalian setting. Ini yang terbaru kemarin saya lagi tertarik untuk peer assessment. Nah, jadi setiap ada artikel tentang peer assessment itu bisa masuk ke email saya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa ya kalian cari ya. Paling dasar sebenarnya kalau dosen-dosen itu punya akun Google Schooler. Misalnya akun Google Schoolernya Bu Hanifah misalnya ya. Nah, ini. Jadi kalian tahu di bidang-bidangnya dosen ini apa? Selanjutnya, selain Google Schooler ya, nanti kita juga maksimalkan fungsi Google Schooler. Nah, sebenarnya di Google Schooler ini juga kalau kalian mau kutip itu bisa langsung ya untuk yang manual tapi ya. Manual. Ini bisa diklik ya di ini. Ini bisa disimpan juga. Diklik ini tanda petik. Itu akan muncul. Kalau kita mau ngutip kolom OLMA gimana, apa gimana, kalau pakai ISO gimana. Bisa ya. Tapi ini cara manual. Terus misalnya nih, kalian lagi cari tentang... Jadi misalnya kalau kalian mau cari, kita ketik satu kata kuncinya. Tadi yang misalnya ethnoscience, kemudian kita ketemu satu artikel. Dari satu artikel ini, akan ada kata disini dirujuk. Nah, ini kita bisa cari artikel-artikel yang merujuk artikel yang sebelumnya tadi. Nah, ini kita bisa jadikan referensi kita juga kan. Jadi, di artikel itu telah dirujuk beberapa artikel, dan kita bisa gunakan artikel-artikel yang selanjutnya ini untuk jadi bahan kita juga. Nah, ini kita juga bisa klik di rujuk. Siapa yang aja yang merujuk ini? Itu caranya mencari artikel. Nah, biasanya saya ya, misalnya saya dapat satu artikel. Dan ethnoscience, study in chemistry learning to develop scientific literacy. Nah, saya freak ya. Daripada saya tuh cari banyak ini ya, banyak artikel. Dan ini, belum baca ini sarinya. Nah, ini kan udah dapat ya. Ini yang saya bilang tadi Sinta. Jadi, kalau misalnya kalian mau tahu nih peringkat dari sebuah jurnal, kalian lihat aja di website-nya. Nah, seperti ini. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Indonesian Journal of Science Education. Ini dari kampus mana ya? Saya nggak tahu ini. Ikip. Nggak tahu ini dari kampus mana. Kita klik ini. Nah, ini yang dimaksud dengan akreditasi. Ini adalah, udah di UNES nih ya. Jurnalnya ini terakreditasi Sinta 1. Peringkat 1. Berarti udah bagus ini ya. Misalnya ini saya udah dapat nih artikelnya kan. Saya klik full PDF-nya. Full text-nya dalam bentuk PDF. Kemudian di-download. Kemudian saya buka. Sebenarnya itu kita tinggal lihat aja latar belakang. Eh, latar belakang. PDF dari artikel ini. Kemudian kita lihat dokter pusakannya atau referensinya. Oh, dia ini. Download ini. Kita bisa cari ini. Innovation in Science and Technology Recreation a Case for Admas Science by Science Classroom. Kita popas. Kemudian kita masukin lagi ke Google Scholar. Kita cari. ini ketemu kan. Misalnya lagi ini. model pembelajaran kimia berbasis ethno-science. Kita cari aja. Referensi yang digunakan dalam artikel itu pasti ketemu. daripada mencari sesuatu yang lain-lain ya. Nah, karena biasanya ini berarti udah mendekati nih yang seperti pendidikannya ingin kita buat juga. Misalnya ini, Science Literacy, Critical Thinking, and Scientific Literature. Nah, ini dari Taylor & Francis. Nah, tapi ini berbayar ya, Bu. Bu, gimana dong kalau berbayar gitu ya. Nanti kita mau kasih tahu triknya ya. Nah, klik oke ya. Sampai di sini, paham ya. Selanjutnya, tadi kita lanjutkan dengan bagaimana sih download-down yang berbayar-berbayar ini. Kalau tadi yang open access kan bisa dari Doach ya. Kita cari ya. Atau dari Google Spooler. Kemudian kita klik aja kalau muncul. Berarti itu adalah jurnal yang open access. Lalu bagaimana nih, Bu, kalau yang aksesnya terbatas? Nah, ini artikel itu kan fungsinya untuk mempublikasikan dari hasil penelitian. Tapi kenapa sih harus pakai bayar-bayar? Nah, memang namanya ya setiap apapun yang berkaitan di dunia ini pasti berkaitan dengan uang, dengan bisnis. Dalam publikasi artikel di jurnal juga itu ada bisnisnya gitu. Jadi mereka kan membuat website, kemudian melakukan proses review. Jadi kan yang menilai dari artikel itu kan ada orang ya, viewer namanya. Ada juga yang bekerja sebagai editorial board-nya, yang mengatur nanti artikel ini di-review siapa. Kan ada administrasinya juga. Nah, itu kan perlu uang kan. Nah, makanya dalam jurnal internasional itu beberapa kalau mau kita download itu berbayar. Tapi ini kan dari sisi perspektif ada peneliti lain menganggap bahwa yang namanya artikel itu ya lebih disuperluaskan. Nah, kan orang perlu tahu gitu. Nah, itulah yang menginspirasi namanya Alexandra Elbahyan. Tahu nggak Alexandra Elbahyan? Itu adalah orang yang membuat Alexandra Elbahyan ini adalah seorang hasiswi sebenarnya ya, programmer juga yang menciptakan situs Skihub. Nah, perempuan yang buat sebenarnya ini. Skihub, tahu Skihub kan? Skihub, tahu nggak Skihub? Yang nambah ringin, yang nambah buruk-buruk. Tahu, Bu. Skihub, nah ini adalah Skihub. Skihub ini dibuat oleh programmer perempuan asal Kazakhstan. Dia ini buat sebuah website di mana kita bisa mencari, bisa download ya, langsung download artikel yang kita pengen. Cara hanya memasukkan URL dari artikelnya, atau PMID, ini saya nggak tahu PMID apa ya, atau DOI-nya. Nah, DOI di sini bukan siapa-siapa ya, DOI di sini adalah nomor pada artikel ya. Nah, atau judulnya juga bisa. Nah, tapi lebih sering orang masukin DOI atau URL. Jadi, misalnya nih, kan kita ketemu nih artikel yang bahasa Inggris kayak ini ya. Misalnya, tentang Science Education. Ini di Google ya, Google. Kemudian, Biasanya di Taylor & Fransis ini biasanya. Misalnya, Tentang apa ya? Kasih inspirasi coba. Kenapa ya? Ini recordnya itu sering berhenti sendiri. Nah, misalnya ini ya, Infusing Sustainability of Science Literacy through Chemistry Education. Nah, kita klik. Nah, misalnya ini adalah salah satu jurnal yang susah nih, kalau misalnya kita nggak punya akses. Nah, kita pengen baca, kan? Saat kita pengen baca, ya ternyata ini adalah bukan jurnal open access. Jadi, dia minta akses dari institusi. Tapi, institusi kita tuh nggak ada akses ke sini, gitu kan? Nah, memang ya selama ini tuh jadinya, tapi niatnya gini aja sih, kalau saya niatnya, saya pengen tahu apa itu, gitu ya kan? Jadi ya, mau nggak mau, dari sini lah jadinya, dari Ski Hub ini, dengan cara kopas URL-nya atau kopas DOI-nya. Ini DOI yang ini. Kelihatan nggak ya saya blok? Kelihatan dulu. Iya, saya blok ini ya. Tapi lebih gampang ya ini ya, karena sama aja tuh DOI dengan URL-nya. Kopas URL-nya tinggal masukin ke sini. Oke. Muncul lah artikelnya. Nah, ini adalah cara yang tersingkat untuk mencari artikel yang berbahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris ya, yang bukan open access. Karena kita butuhkan informasi-informasi dari artikel internasional juga, kan? Nah, ini udah bisa langsung di-download aja, nggak susah-susah, gitu. Namun, terkadang ya, karena sekarang juga ini udah diketahui ya, secara internasional ini udah jadi masalah. Alexander L. Bahian ini juga udah digugat ya, secara internasional, karena ini mencuri, gitu. Nah, beberapa memang yang untuk terbaru-terbaru, tahun 2021 ada yang mungkin tidak bisa kita akses lagi. Kemungkinan karena, ilegal sebenarnya ya, karena ya pengelola jurnal ini kan ada, dan mereka memang ada kenapa itu dibuat, tidak bisa diakses, karena memang ada tujuannya. Oke, nah ini, nggak saya tampilin di PowerPoint, hanya di sini aja, di sini aja. Oke, selanjutnya, kalau tadi kita udah dapet nih, artikel-artikel, kita download-download kan, bentuknya PDF ya. selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola referensi tersebut. Mengelola referensinya itu dapat menggunakan namanya Mendeley. Mendeley ini merupakan reference manager yang dapat kita gunakan untuk mengelola referensi, kemudian juga mengelompokkan referensi berdasarkan topik-topiknya, kemudian juga memudahkan kita dalam proses sitasi dan membuat daftar pustaka, kemudian juga kita bisa bertukar artikel dengan orang lain, bisa juga kita mendownload otomatis kemasuk ke dalam reference manager kita. Nah, tadi kan udah saya minta ya untuk download dan install Mendeley. Mendeley yang di-download yang ini ya, Mendeley desktop ini. Nah, jadi Mendeley ini, kalau misalnya kita kan punya laptop, kita simpan nih file PDF kita. kalau misalnya mau kita buka, terpaksa kan kita harus klik, kemudian PDF-nya muncul kan. Nah, kemudian misalnya kalau laptop kita udah rusak file-file PDF yang ada di laptop itu kan, kalau kita nggak punya backupnya di-live atau di mana kan, kita nggak punya lagi gitu kan. Tapi, di Mendeley ini, misalnya pun kalau kita pindah laptop, tapi kita tetap login dengan akun Mendeley yang pernah ada, misalnya kita pakai Mendeley di laptop yang satu, kita mau pakai di laptop yang satunya, itu kita bisa terhubung, tersinkronisasi langsung. Jadi, kita nggak perlu pindah-pindahkan lagi. Jadi, misalnya kalau laptop kita rusak atau kehilangan, kita udah punya backupnya artikel-artikel itu, kita nggak perlu kepas-kepas lagi. Gitu. Nah, jadi yang pertama tadi, download, kemudian install, di-install itu, kita harus buat juga akun di Elsevier ya. Nah, itu emang harus, dan itu ikutin aja lah ininya, prosedurnya, nanti kalian pasti punya user dan punya password. Nah, kayak saya ini, Mendeley-nya ini sudah ada di desktop saya. ketika saya klik, sebenarnya itu harus muncul dulu itu user dan password, tapi kalau misalnya ada otomatis, langsung muncul seperti ini. ini adalah reference manager saya. Ini dari laptop yang lama. Nggak hilang gitu, karena udah saya masukin ke Mendeley. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita PDF biasa ya, di dokumen kita, paling kelihatan cuma nama dokumennya aja kan. terus kadang-kadang nama dokumennya itu angka-angka gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih, isinya nih apa harus kita buka dulu. Kalau kita pakai Mendeley, itu kelihatan langsung nama autornya, title-nya, tahun publikasinya, jurnal pengpublikasinya atau publikasi di mana, dan saya tambahkan kapan. Bisa juga kita setting tahunnya dari paling tua sampai ke paling muda. Atau berdasarkan judul atau berdasarkan penulis, itu bisa. Nah, selain daripada itu juga, Mendeley ini, kita bisa buat folder-foldernya. Jadi misalnya ini adalah folder untuk assessment in online learning, ini saya buat. Ini ada buku, ini ada artikel yang diterima oleh peneliti namanya Ella. Kemudian ini ada artikel-artikel tentang kit. Ada artikel tentang laboratorium. ada artikel tentang peer review online. Tentang pembelajaran kimia, ini masih dikit. Tentang, oh, ini ada artikel dari penelitian siswa kemarin yang bimbingan sama saya. Kemudian, tentang, ini tentang student generated video. Ini adalah penelitian tentang siswa yang membuat video. Ini ada penelitian-penelitiannya. kemudian sistem thinking, writing assignment. Nah, ini terserah kalian mau buat apa. Lalu saya buat, saya tampilin PPT-nya aja ya. Nah, kelihatan PPT-nya? kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, ya. Apa itu Mendeley? Mendeley ini fungsinya untuk mengorganisasikan dokumen dan referensi, kemudian mengkolaborasi dengan bergabung dan membuat grup dengan orang lain tentunya, kemudian menjelajahi statistik dan rekomendasi. dan banyak fungsi-fungsi yang lain ya. Sebenarnya banyak yang belum kita tahu nih fungsi dari Mendeley. Nah, apa itu Mendeley? Mendeley ini perangkat guna gratis untuk akademisi ya. Bisa digunakan pada platform Windows, Max, atau Linux dan support untuk semua browser. Jadi, bisa di desktop, bisa di web, bisa juga sebenarnya di mobile. Tapi kalau pertama kali sebenarnya itu harus kalau pertama kali ya untuk instalasi itu di web dulu. Karena kita kan mau buat ininya dulu apa akunnya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen, saya sih belum pernah coba ya install di HP, karena mungkin saya tahu juga agak berat gitu ya. Jadi, saya tuh pernahnya hanya di laptop aja. Kalau misalnya ada yang pengen coba mobile ya, install di mungkin ada Mendeley for for Android mungkin ya, for mobile phone, coba dicari ya. Saya soalnya belum pernah. Mana tahu kayak Mbak Isna katanya laptopnya lagi gak bisa dengan yang Mendeley mobile ini dicoba. jadi ada yang di desktop, yang di laptop kita sendiri, yang di webnya juga ada. Jadi ada yang yang pertama fungsinya tadi adalah mengorganisasikan, mengatur perpustakaan pribadi. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley. Jadi, kalau misalnya ada dokumen yang tidak terklasifikasi pada folder apa, dia biasanya muncul di all document atau di yang unsorted atau artinya yang tidak ter sortir. Jadi, di dalam Mendeley ini perhatikan ya, yang pertama ada struktur perpustakaan kita. Ada all document mengampilkan semua dokumen, kemudian recently added berarti yang terakhir baru ditambahkan. Kemudian favorit yang kita paling sering baca mungkin ya bisa dikatakan dari sebagai favorit, kemudian made to review, ini juga artinya belum kita baca, my publication ini publikasi kita, unsorted, ini artinya yang tidak tersortir, tidak di folder mana-mana pun gitu. Kemudian ini ada folder tertentu misalnya ini gelanjat, ini adalah jurnal untuk kedokteran ya. Nah, selanjutnya ada struktur perpustakaan, selanjutnya ada referensi kita, ada membuat informasi referensi. ada autor, ada title, tahun, dan ada ini di publikasi di mana. Nah, jadi kalau misalnya PDF biasa kan padahal cuma nama ya. Kalau di Mendeley ini kita bisa tahu judulnya apa. Selain itu ketika kita klik maka akan muncul informasi juga ada abstraknya. Nah, muncul di sebelahnya di sini. Detail dokumennya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari Mendeley. Selanjutnya di sini di Mendeley ini kita bisa menambahkan dokumen. Dengan cara bagaimana? Tinggal kita klik ya. Klik. Kita mau simpan di folder apa. Kemudian nanti ada namanya tambah dokumen. Nah, ini adding dokumen. File, add files atau add folder. Misalnya di folder laptop kita udah ada satu folder nih yang berkaitan dengan yang ini kita teliti. Add folder. atau watch folder. Ini folder yang sedang kita awasi. Atau kita bisa juga entry manual. Jadi, misalnya ada sebuah artikel yang udah lama mungkin ya. Nggak ada versi online-nya hanya ada versi cetak. Itu bisa kita tambahkan secara manual. Kalau kita tambahkan secara manual berarti kita perlu menuliskan title ya, author, kemudian tahun secara manual. Kalau kita pakai add files itu biasanya udah otomatis langsung. Ada judul, ada tahun, ada author-nya. Otomatis langsung. Tapi terkadang memang yang kita download itu waktu masuk ke Mendeley kadang ada yang sesuai. Jadi, perlu kita revisi-revisi sedikit supaya semua informasinya itu benar. Selanjutnya, Mendeley ini juga bisa terintegrasi atau info referensi itu dari BIMTEX and not RIS atau Zotero. Nah, ini juga sebenarnya adalah reference manager. Jadi, dia bisa saling ini ya, berkaitan. Nah, ini yang saya sampaikan, melengkapi detail dokumen. Misalnya ada dokumen ya kan, dokumennya itu belum lengkap identitasnya. Belum ada tahun, volume, isu, peks, dan abstract-nya belum ada. Nah, tapi PDF-nya ada. dana ini bisa kita lengkapi dengan cara di-details ini kita kasih informasinya. Nah, setelah dilengkapi jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, kita bisa mencari dokumen berdasarkan judul pada judul-judul jika ditandai atau diulas. Nah, itu salah satu fungsi lainnya. Kemudian, fungsi lainnya namanya adalah web importer. Itu artinya menyimpan artikel penelitian ketika browsing secara online. Nah, misalnya ini, kita cari di Science Direct tadi ya, atau di Tyler & Francis, atau di Google Schooler. Nah, kita bisa web importer. Kita bisa masukkan secara otomatis yang di Google Schooler yang tadi tadi ke dalam Mendeley. Nah, ini contohnya yang menggunakan Google Schooler. Jadi, Google Schooler kemudian nanti di atas itu ada nama, kita klik tanda Mendeley, kemudian kita pilih artikel mana yang mau kita import ke dalam Mendeley. Saya kasih contoh ya. misalnya tentang Science Literacy ya. Nah, di sini ada tanda Mendeley ini warna merah, kemudian ada putih ini. Nah, Mendeley web importer has access to this site. Nah, Kita bisa import ya. Belum kebaca. Kayaknya kalau kita buat dulu foldernya ya, create folder. Create folder tadi apa? Lines. Kita balik lagi ke ini, ke Google Schooler. Kita tambahkan ke belum masuk kayaknya ya. Barui dulu. Set. Nah, misalnya ya, kita kasih tanda, terus kita pengen masukin ke kok belum masuk ya. Mungkin belum tersinkron tersinkron ini. Jadi, saya harus klik sinkron dulu sebenarnya. Sinkron. Sinkronisasi ke Oke, kita lihat. Mungkin karena belum tersinkron ya. jadi ini sudah masuk ke library saya. Kita cek library ya. My library. My akan tidur. Sinkronisasi ke luk ket bayi di luk 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 seharusnya ini sudah masuk ke library saya ini coba di sini deh writing saingan kita lihat ya apakah sudah masuk di writing saingan oh ini udah masuk ya yang tadi kita cari ini udah masuk tapi tidak ada ininya tidak ada pdf-nya nah dia hanya ada informasi ininya aja informasi judul tahun penerbitnya dan abstraknya aja tapi pdf-nya nggak ada nah kalau yang ada pdf-nya ini bisa kita buka nah seperti ini sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak halo tapi ingin ditanyakan izin bertanya Bu silahkan belum Bu izin bertanya Bu silahkan untuk untuk skripsi sendiri itu kan jurnal itu ada Sintanya nah itu Sintanya itu batasannya ini bisa pakai Sinta sampai berapa Bu bisa sampai tiga atau hanya cuma dua gitu Bu masalahnya eh di buku panduan itu hanya mencantumkan berapa persen citasinya di Kuinwali Songo berapa persen internasional berapa persen nasional nah disitu tapi tidak tertulis harus Sinta berapa gitu Bu oke nah di skripsi kita ya belum ada ketentuan sebenarnya Sinta berapa tapi ya kalau misalnya nih kalian citasi artikel di Sinta 1 2 gitu ya itu berarti udah bagus gitu karena mereka juga melalui populasi seribu yang bagus tapi tidak ada batasan jadi kalian masih boleh pakai Sinta berapa saja dan kalaupun dia belum terakreditasi Sinta juga nggak masalah tapi kalau misalnya kalian nih udah selesai penelitian mau publikasi misalnya kan publikasi di jurnal itu diperhatikan Sintanya saya mau memberikan informasi untuk itu aja oke ada lagi yang ingin ditanya? terkait Mendeley ini penggunaannya bagaimana? tidak ada ya kita lanjut ya lalu bagaimana nih caranya Bu supaya Mendeley ini terhubung dengan misalnya kita mau nulis di Word nah jadi di Word sendiri itu kita harus add in artinya menambahkan Mendeley ini di Word dengan cara ini nah ini ada pilihan ini ya di tools di Mendeley desktop ini ada tools atau Mendeley yang di web juga ada ya tools ini klik install MS Word plugin plugin ini kan karena udah saya install makanya kata-katanya uninstall nah ini bisa juga install web importer tapi udah kok tadi ini mungkin karena ini saya ini chrome saya chrome yang satu lagi udah terhubung kok jadi kita buka kalau misalnya tadi Mendeley kita itu udah ter-plug in dengan Word maka di Word kita saat kita buka ya kita buka klik reference di reference itu ada Mendeley nya disini kalau misalnya belum ter-plug in Mendeley nya di Word kita nah ini gak ada insert citation dan gambar open Mendeley ini gak ada nah prakteknya bagaimana nah misalnya ya saya buka dulu partikel yang saya buat ya kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan Bu kelihatan Bu kelihatan Bu kelihatan Bu kelihatan Bu bagaimana style nya diubah jadi model fun cover misalnya pakai nomor nah itu bisa nanti selain citasi in text nya berubah referensi nya di daftar pustaka juga berubah nah sampai disini paham atau ada yang masih belum paham? ada yang ingin bertanya? tahan Bu tahan Bu tahan Bu mau tanya Bu kan terkadang itu di Mendeley sendiri itu tidak terdetek sesuai dengan di pdf nya gitu Bu kadang judulnya itu salah gitu berarti tetap nanti manual ngelengkapin di datanya Mendeley terlebih dahulu gitu Bu ya ya bener nih coba kita lihat ya misalnya ada satu artikel ternyata setelah kita lihat ternyata ini salah nih judulnya gak ini gitu kan bisa kita edit di editnya dimana disini di details misalnya jurnalnya kita klik ya jurnalnya ternyata di Mendeley nya gini ya nah ini kita tinggal edit aja opas judulnya masukin ke sini ke judul udah oke ada pertanyaan lain ada pertanyaan lain izin bertanya Bu silahkan izin bertanya Bu kadang di Mendeley itu kan yang bagian itu loh Bu yang bagian simbol pdf itu kayak muncul tanda seru itu kenapa ya Bu tanda seru dimana ini tanda seru di bagian simbol pdf artikelnya Bu yang paling ini yang ini saya tunjuk ya itu kan ada simbol pdf kadang itu kayak muncul iya iya Bu kadang muncul tanda seru tipe Bu bisa jadi pdf nya gak terbaca bisa jadi kalau gak terbaca ya coba di upload lagi kalau udah ada file masih ada file nya coba upload lagi oke ada pertanyaan lain nah misal gimana kalau misalnya ternyata buku buku bisa gak dimasukin ke Mendeley bisa kita enter manual kalau buku kan jarang ada pdf ya caranya dengan klik add enter manuali nah kita pilih jenisnya apa buku misalnya buku judul bukunya apa misalnya judul bukunya nih pandem pengelola setel terlihat atau lebih di gimana enggak enggak disini Unita Hai disini bukunya dikeluarkan di ke Jakarta kemudian publisernya cp inside mandiri saya save ya oh ini tahunnya belum tahunnya kemudian selamat menikmati game game oke udah coba misalnya kita masukin sekarang ya disini misalnya disini salah satu kutipannya itu dari misalnya kita edit ya edit citation unitan pengelolaan laboratorium nah muncul kan disini juga muncul gitu yang saya bilang tadi ya kalau misalnya ada file word ketika dia itu sudah integrasi dengan medley ketika di block ini kutipannya ini warnanya lebih gelap tandanya dia sudah kutipannya dengan menggunakan medley ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain silahkan tidak ada sedikit lagi kita lanjut ya nah ini tadi yang saya sampaikan ada menu syncs dalam medley itu fungsinya adalah menyeluraskan perpustakaan anda dengan medley cloud yang untuk mengaksesnya dimanapun dan membacanya pada perangkat anda medley ini dapat melakukan backup perpustakaan anda secara online kemudian anda dapat mengakses artikel anda dimanapun kemudian mendapat saran yang dapat anda sesuaikan dan menambahkan pada perpustakaan anda jadi medley juga bisa menyarankan kita ini ada artikel baru nih bisa ditambahkan gitu selanjutnya fungsinya untuk mengorganisasikan atau mengolah perpustakaan perpustakaan nah ini mengolah perpustakaan pertama ini yang tanda pdf membuka file pdf yang terlampir pada viewer yang terintegrasi kemudian ini ada tanda bintang kita kasih tanda bintang artinya ini adalah artikel favorit kita kemudian ada tanda menandai belum terbaca atau belum dibaca ini tandanya hijau ini kemudian ada juga untuk membuat folder sesuai kategori artikelnya selain itu di medley ini tidak hanya pdf ya sebenarnya ya bisa ppt dokumen excel juga bisa maksud saya dokumen yang terlampir dari artikel ini itu bisa bentuknya macam-macam ppt dokumen excel dan lain-lain itu bisa sebentar ya selain itu selain mengolah perpustakaan kita juga bisa mencari dokumen dengan cara apa nah kita bisa buat kita pencarian ini di tanda pencarian ini kemudian kita bisa juga mencari dokumen atau mencari dokumen berdasarkan autor keyword berdasarkan autornya misalnya kita mau cari autornya penulis yang auto artikel yang autornya Brody nanti muncul langsung artikelnya si Brody kemudian juga berdasarkan teks berdasarkan publikasinya dari mana itu bisa juga kan tadi medley itu bisa menampilkan pdf ya jadi di sini ada pdf viewer di pdf viewer ini kita bisa menandai hal-hal penting yang menjadi catatan kita yang mungkin ingin kita masukkan ke dalam waktu kita nah bisa kita tandain kita kasih tanda kuning kita kasih catatan nah kasih sticky note juga bisa nih ya di atasnya ini di dalam pdf viewer ini kita bisa kasih highlight bisa kasih note kemudian kita juga bisa melihat definisi istilah ya di medley ini fungsinya sangat banyak ya sebenarnya nah kita juga bisa membuat kutipan seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan citation plugin nah ini yang disitasi ke microsoft word tadi nah ini sebelum di install di microsoft word ini tulisannya adalah install ketika sudah masuk ke microsoft word nanti akan muncul seperti ini di bagian citation ini kalau di laptop mac akan muncul seperti ini mungkin yang ada punya laptop macbook kemudian di windows munculnya di bagian reference nah ini yang saya sampaikan tadi membuat inteks citasi inteks citasi di dalam teks pada microsoft word nah memasukkan bibliografi juga sudah saya sampaikan tadi ya nah selain itu kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan bergabung dan membuat grup untuk berbagi referensi nah bisa buat grup misalnya kalian ada tiga orang saling cari nih tentang artikel kalian bisa saling berbagi berkolaborasi dengan tim riset kita juga bisa buat profile kita sendiri kemudian berhubung dengan kolega-kolega ini misalnya pendidikan Mendeley juga bisa menjelajahi penelitian baru rekomendasi dan inteks mencari literatur, mencari katalog banyak sekali ya sebenarnya ya dalam penggunaan Mendeley cuman kalau untuk kalian mungkin lebih kepenggunaan untuk citasi inteks ya citasi di dalam teks ya oke sampai disini ada yang ingin ditanyakan? ada yang ingin ditanyakan? belum Bu belum Bu belum Bu nah sebagai tugas kalau kalian sudah tentukan topik kemarin kan tugasnya menentukan topik ya sekarang tugasnya adalah mencari referensi dari topik-topik yang sudah kalian tentukan referensinya mau berapa? saya tawarkan tapi sebenarnya pengennya yang banyak 20 nasional 10 internasional ya jadi 30 ya gimana? halo? kebanyakan Bu 15 nasional, 15 internasional kebanyakan Bu 15 nasional, 15 internasional kalau 10-10 bagaimana Bu? sedikit sekali ya gak apa-apa ya kan masih topik-topik masih luas kan bukan mencari ya dan buat di mendeley-nya kalian itu tugasnya mencari saja kan Bu? iya mencari saja bukan disuruh review artikel enggak ya jadi 15 nasional berarti tugasnya itu mencari terus dimasukkan ke mendeley gitu Bu iya tapi nanti sebagai bukti juga karena saya kan belum gak bisa akses mendeley kalian kalau blood group juga nanti terlalu banyak ya nanti saya minta yang udah kalian download itu dimasukkan ke google drive yang saya buat ada link google drive nanti kalian upload disitu oke nanti itu kita 15-15 ya Bu terus nanti kita sekalian praktek kutipan enggak Bu? iya kalian kan masih belum masuk ke pembahasan tentang judul latar belakang nanti kan di latar belakang kita juga bagaimana menyusun latar belakang itu kan sekalian juga kita bahas bagaimana cara pengutipannya gitu jadi minggu depan kita tuh bahas judul latar belakang di latar belakang kan kan untuk kita juga nanti sekalian disitu kita bahas bagaimana cara pengutipannya oke bisa ya bisa ya bisa ya bisa Bu insya Allah bisa ya baik Bu demikian ya pertemuan kita pada hari ini ya semoga bermanfaat saya tutup dengan nafaz hamdallah alhamdulillah hirrobin alamin dan doa kepada atur majelis subhanakallah mawabiham bika asyadu ala ilaha ilanta astagfirullah wa'atubu ilahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati